Halo selamat petang ini hari saya mau seri sikit buat video mengenai perkongsian sejak PKP ini saya nampak banyak post viral-viral-viral-viral dari segi bantuan dari segi kita tersalah sikit tapi itu mungkin salah dorang-salah dorang kita boleh kita tahu tapi yang masalahnya disini kita kita sendiri kita nampak itu post orang sudah viral dia kita nampak itu post sepatutnya kita jangan lagi tekan button share kita kasih biar itu post disana cukup orang lain share tapi jangan kita yang share sebab apa saya cakap jangan kita share kita share kita tambahkan api kita tambahkan minyak di dalam api api itu sudah membara kau tambah lagi minyak jadi makin ramai orang akan pergi kencam dia pergi benci dia tapi di sebalik itu kamu tidak tahu kenapa dia begitu kenapa kita tidak tahu pun kenapa dia dalam kesusahan begitu kenapa dia dalam keadaan begitu yang kita tahu kita tekan button share mau kasih tinggung orang mau kita kasih tinggung orang dia punya kesalahan sejak sedangkan kita tidak alami selalu saya buat biarpun saya nakal-nakal saya sendiri pun jahat juga tapi saya tidak saya tidak akan tekan button share mengenai benda-benda yang sensitif begitu benda-benda yang begitu sensitif kalau kita tekan button share ramai lagi orang tahu ramai lagi orang benci dia ramai orang kencam dia maki hamun dia orang kenal dia begini begini tapi sebenarnya kita tidak alami apa yang dia alami begitu jadi kalau boleh tolong kamu jangan tekan button share kalau kamu nampak orang viral-viral kalau kes kecurian itu ataupun kes skema itu kamu boleh tolong share supaya orang lain tahu supaya orang lain tidak kena tapi kalau macam kes bantuan sekarang yang kita hadapi banyak orang banyak orang susah banyak orang mengeluh kita janganlah tolong-tolong share lagi biarlah orang yang lain yang share kita cukup sekadar baca kita tahu oke sampai disitu saja itu pos kita jangan share sebab selagi kita share selagi itu dia kena maki hamun dia kena dia kena caci maki oleh rakyat sudah lah dia susah tambah lagi kamu share share tambah lagi dia anu tekanan lagi orang nah kamu pahamkah keadaan dia kamu pahamkan maksud saya apa jadi yang kawan-kawan yang suka tekan button share itu sebelum kamu share kamu pikir dulu pikir dari segi apa yang dia alami kenapa dia begitu sebab apa dia begitu mungkin dia ada sebab-sebab lain yang kita tidak tahu macam sendiri sebelum saya share button apa-apa mengenai orang yang pasal bantuan-bantuan itu semua saya sendiri berpikir kalau saya takkan button share saya sendiri pun sepatunya kalau ikutkan hati memang banyak sudah saya mau post-post komplain-komplain di Facebook tapi saya sabar 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 syukur Alhamdulillah kesabaran saya akhirnya sampai juga bantuan tempat saya tanpa lah saya bising-bising saya duduk diam-diam berdoa saja kita sentiasa doa Tuhan maha mendengar setiap kamu berdoa Tuhan dengar Tuhan tidak pernah lupa kamu jadi daripada kamu share share tolong kasih tanpa dosa kamu sendiri jadi bagus kamu berdoa supaya orang-orang yang sesuatu dapat kesenangan kita dapat senang sentiasa tolong menolong sesama manusia sentiasa menyebarkan kasih sayang janganlah kita pula sebarkan kebencian tidak kita akan ajar begitu mana-mana agama pun tidak akan ajar sebarkan kebencian tidak ada kan jadi salah satu kamu tekan share itu kamu sebarkan kebencian pada orang kamu sebarkan kebencian pada orang bagus ataupun tidak itu terpulang kepada kamu nah mungkin kamu ada kamu punya niat tersendiri must share share coba kamu pikir apa niat kamu must share itu benda kalau benda itu terjadi kepada diri kamu kamu tidak terpikir kah kamu share itu benda coba kamu letak diri kamu di tempat itu orang mesti kamu pun rasa apa yang dia rasa dan orang lain tidak akan tahu apa yang kamu rasa begitu jadi saya harap kalau kamu nampak mana-mana pos berkaitan dengan orang susah kah orang minta bantuan kah ini itu kah tolonglah stop lah jangan lagi share benda-benda begitu kesian orang sudah lah susah kamu viral lagi dia disebabkan dia mengeluh bantuan ini tidak cukup mungkin dia ada sebab-sebab tertentu yang kita tidak tahu kita bersyukur kamu yang bersyukur yang cukup makan cukup ini cukup itu semua dia kita tahu kah apa keadaan dia kita tidak tahu kan yang kita tahu kita pergi share makin kita share makin kita share makin orang kejam dia makin orang tahu siapa dia makin orang benci dia akhir sekali kalau dia bunuh diri kah dia stress kah dia depresi kah dia bunuh diri kah mati dosa dia pergi tampak kamu semua yang share share dia nah last-last dia pula hilang dosa kamu pula yang berdosa-dosa sebab dosa dia semua pergi tempat kamu kamu jadi saya harap apa saya cakap ini kamu pahamlah janganlah share share benda-benda yang sensitif begitu kasihanlah orang kita tolonglah kalau boleh kita tolong lagi dia bantu tolong senyap-senyap kita usaha apa yang kita dapat tolong tolong dari segi makanan benda kita sebarkan kegembiraan pada orang lain pun itu salah satu kita tolong orang bila orang tengok kita dia ketawa kah dia happy kah itu pun salah satu kebaikan yang kita boleh tolong kepada orang lain walaupun kita tidak dapat tolong dari segi keuangan benda tapi kalau kita dapat menyebarkan kegembiraan gelak ketawa kepada orang lain itu salah satu juga bantuan bantuan yang kita dapat salurkan bantuan yang kita usaha untuk kasih orang gembira dalam kesusahan begitu kamu pahamkan maksudnya jadi saya harap sebelum kita kamu share semua kita share kita pikir dulu apa risiko dia apa keadaan dia kalau skema-skema itu kita boleh share sebab kita semua orang tahu bahwa dia itu skema dan orang lain tidak tidak akan kena skem oleh dia itu benda baik itu benda baik kita boleh buat skema kita sebarkan skema supaya orang lain tidak kena skem jadi kalau benda-benda sensitif macam bantuan kah orang susah kah orang perlukan bantuan jangan kita share kalau kita share macam contoh oke kita share kita mention ataupun tulis di atas sana share tolonglah bantu dia itu kita boleh share sebab kita meminta orang lain bantu dia sebab kita tidak dapat bantu dia kita kasih sebar supaya orang lain dapat bantu dia daripada pos yang kita sebarkan nah itu perkara bagus tapi kalau kita share untuk supaya orang lain benci dia orang lain kencam dia orang lain makihamun dia itu benda tidak bagus mana-mana agama tidak menyuruh kita untuk menaburkan kebencian menyebarkan kebencian pada orang lain sepatutnya kita sesama manusia tidak kira bangsa agama saling tolong menolong saling sayang menyayangi ambil sejak contoh sekali macam itu Ustadz Ebit Diu saya paling tukar Ustadz Ebit Diu dia tidak kira bangsa agama dia sebarkan kasih sayang kepada seluruh manusia jadi lepas ini jangan lagi kamu share share button yang membuatkan orang itu bertambah susah dia sudah susah kamu share lagi nanti dia kena pancam lagi dia kena mati lagi semua orang mati dia lagi tambah lagi dia stress berdosa kita tahu kalau kita membuatkan orang itu kena bancik kena kencam saya harap kamu paham maksudkan jadi sampai disini sejak itu sejak saya musyari ini saya harap kita sentiasa tolong menolong dari segi makanankah dari segi keuangankah dari segi gelak ketawa pun kita dikira tolong menolong sesama manusia walaupun kita tidak dapat bantu dari segi uang kita kasih ketawa kasih gembira kawan-kawan kita yang tengah bersedih ke kita usaha bantu dia supaya dia tersenyum itu salah satu juga bantuan yang kita dapat buat walaupun kita susah-susah macam mana kita pun ada lagi yang susah daripada kita begitu itu yang kita kena pikir saya susah-susah pun saya pikir ada lagi susah daripada saya jadi saya saya sentiasa bersyukur saya sentiasa bersyukur kepada Allah tukur selalu sebab Tuhan tidak pernah melupakan kita tetapi kita yang melupakan Tuhan itu masalah dia jadi saya harap lepas ini kita sentiasa saling tolong menolong bantu membantu sebarkan kegembiraan kepada manusia kepada saudara mara kepada kawan-kawan janganlah sebarkan pula kebencian kepada orang lain itu saja yang saya mohon so semoga semua selamat diam-diam di rumah selepas habis sejak pikir ini baru kita berjumpa kita gelap ketawa balik itu saja lah jadi kamu paham maksud saya tidak maksud yang lain-lain selain kita saya mau kasih tau jangan lagi share yang bukan-bukan lah sebelum kita share kita pikir dulu bagus atau tidak benda itu jangan kita share membabi buta kasihan orang itu yang kita share dan sudah lah susah kita share lagi orang maki hamun lagi dia orang pencam lagi dia tambahlah dia susah bukan pula kita tolong tidak jadi kita berusaha memahami sesama manusia kalau kita tidak dapat memahami kita berusaha paham berusaha paham saya sendiri pun saya tidak paham diri saya tapi saya berusaha paham syukur Alhamdulillah selagi kita ingat Tuhan kita akan sentiasa mendapat bantuan pertolongan daripada pelbagai jenis macam saya sentiasa berdoa sentiasa ingat Tuhan nah akhirnya kawan-kawan yang dekat sama saya sentiasa tolong saya bantu saya itu juga salah satu bila kita berdoa pada Tuhan Tuhan nantar kawan-kawan untuk tolong kita itu kita kena paham orang kawan-kawan yang sentiasa membantu kita itu adalah salah satu Tuhan nantar kepada kita jadi kawan-kawan yang selalu membantu saya walaupun susah senang sentiasa ada bersama saya mau ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan saya karena sentiasa membantu saya tanpa meminta balasan hanya Tuhan yang mampu membalas kamu semua jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan yang berusaha membantu rakyatnya saya mau juga ucapkan kepada kawan-kawan saya yang selalu tolong-tolong saya biarpun saya jahat sama dorang tapi dorang juga jahat saya ini bukan jahat apa jahat main-main begitu jadi kawan-kawan sentiasa ada bersama bila susah saya tidak cakap pun dorang macam dorang tau-tau saja ada saja dorang antar bantuan dari segi makanan dari segi kawangan nah syukur alhamdulillah itu adalah bantuan daripada Tuhan yang dia salurkan melalui kawan-kawan kita orang sekeliling kita sekian terima kasih saya harap kamu paham apa maksudnya jumpa lagi bye assalamualaikum